Di sini kalian akan menemukan Facebook Connect. Jika di sini punya kalian masih disconnected, maka itu berarti belum terkonek dengan Facebook. Halo, jumpa lagi bersama saya di OJ Game. Oke, untuk video kali ini menanggapi komentar dari teman-teman yang minta dibuatkan tutorial cara menyambungkan akun DLS dengan akun Facebook. Oke, caranya masuk ke pengaturan, kemudian masuk di tab Advan. Di sini kalian akan menemukan Facebook Connect. Jika di sini punya kalian masih disconnected, maka itu berarti belum terkonek dengan Facebook, dengan akun Facebook. Jika mau dikonekkan, tinggal diklik saja di sini. Maka kalian disuruh memasukkan akun Facebooknya, akan teruskan atau tidak. Kemudian, ini nanti fungsinya untuk apa. Ini fungsinya, jika akun kalian yang DLS sudah terkonek dengan Facebook, maka pindah ke device manapun. Nanti yang penting akun Facebooknya masih ingat kata sandinya atau passwordnya, maka itu bisa kita simpan dan bisa kita gunakan di device lain. Oke, akan saya lanjutkan. Saya pilih Yes. Kebetulan ini belum terkonek dengan Facebook, akan saya coba saya konekkan dengan Facebook. Nah, ini di sini di HP saya ini, ini ada 2 Facebook, sehingga nantinya HP ini bisa menggunakan 2 akun DLS. Oke, saya gunakan akun Facebook yang pertama. Oke, menunggu. Di sini kalian disuruh login di akun Facebooknya ya. Oke, saya lanjutkan. Ya, seperti itu. Cukup mudah caranya untuk konek dengan Facebook. Jadi, yang penting Facebook sudah terkoneksi, maka otomatis akan langsung konek. Jika Facebooknya belum terkoneksi di HP kita, atau biasanya masih logout, maka kita disuruh nanti memasukkan kata sandi atau password. Oke, seperti itu saja caranya untuk menyambungkan akun DLS dengan akun Facebook. Oke, sekian. Terima kasih.